Kalau misalnya 6 juta kemudian tinggal di Jakarta pasti gak akan cukup. Gaji suaminya turun drastis setelah menjadi Bupati Trenggalek, Arumi Bacin rela pangkas biaya make up. Hai Sobat Grid, sebelum dilantik menjadi wakil gubernur Jawa Timur, suami Arumi Bacin yaitu Emil Dardak sempat terjun di dunia politik, tepatnya sebagai Bupati Trenggalek. Nah, namun jauh sebelum terjun ke dunia politik, rupanya Emil Dardak berprofesi sebagai pengusaha nih. Berpindah profesi dari pengusaha menjadi pengabdi negara, rupanya gaji Emil Dardak turun drastis nih Sobat Grid. Sampai-sampai sang istri Arumi Bacin memangkas biaya make up-nya sehari-hari. Beralih dari seorang direktur menjadi pengabdi negara, ternyata membuat gaji yang diterima suami Arumi Bacin turun drastis nih Sobat Grid. Tak lagi memiliki pendapatan fantastis, Arumi pun harus pintar-pintar mengatur keuangan sampai rela memangkas biaya make up-nya. Terus nempel terus nih ya. Kayaknya sering ditinggal jadi nempel terus. Iya bener, kalau misalnya ada apa sih saya pegangnya. Soalnya ditinggalin dulu. Ditinggalin dulu? Iya. Nyesel dong, suaminya jadi empati sekarang. Nyesel nggak nyesel sih, satu sisi. Tetep loh, jujur banget ya. Arumi Bacin baru-baru ini mengungkapkan besaran gaji sang suami yang diberikan kepadanya tiap bulan. Hal itu seperti yang dikatakan Arumi saat diwawancarai oleh Aiman Wicaksana dalam video Youtube Kompas TV yang ditayangkan Senin 12 November 2018 tahun lalu. Dalam acara tersebut, Aiman berkesempatan mewawancarai Emil Dardak yang kala itu juga didampingi oleh Arumi. Reaksinya ya terima aja lah gitu maksudnya. Ya agak speechless. Agak speechless, cuman memang ya, ya di... Memang udah konsekuensinya kalau istri kan ya terima aja lah gitu. Cuman maksudnya memang kedengarannya kecil tapi kan sebenarnya semuanya juga tercukupi. Dalam video itu juga, Aiman dan Emil berada di kawasan hutan Mangruf, Tenggalek. Tampak saat itu, Arumi belak-belakan menyebut bahwa dirinya kerap ditinggal dinas oleh sang suami. Ketika ditanya apakah menyesal, Arumi lantas menjawab dengan terus terang. Ia pun mengaku sedikit menyesal namun, karena kesibukan sang suaminya sudah terbiasa, Arumi pun memakluminya. Arumi lantas menceritakan bahwa kehidupannya di Tenggalek justru membuat tumbuh kembang buah hatinya menjadi lebih baik nih Sobat Grid. Sebenarnya itu dia, karena aku punya anak kecil-kecil justru malah ngerasa bersyukurnya tuh pas menda ke sini. Karena, oh iya karena anak masih kecil, kayaknya memang pendidikan yang paling enak itu adalah pendidikan ya yang ada di desa-desa sekarang ini. Kayak daerah-daerah ini tuh kita bisa lebih dikerja sama anak. Bisa, kalau di daerah kan kita tetangga tuh masih sapa-sapaan ya. Kadang-kadang kalau masak apa tetangganya kita masih dibagi. Kalau di Jakarta kan enggak, nah itu nilai-nilai yang asli Indonesia menurut aku. Hanya misalnya kita dapat tuh di daerah. Ya, seperti yang diketahui, Emil Dardak sebelumnya menjabat sebagai Direktur BUMN di PT Penjaminan Indonesia. Aiman sebagai host pun menanyakan waktu itu berapa gaji Emil Dardak setelah menjadi gubernur. Saat itu, Aiman pun belak-belakan mengatakan jika gaji Emil yaitu 6 juta rupiah. Sebagai VVIP waktu itu, Emil pun mengatakan jika gajinya lebih dari 60 juta. Semua terbuka, 6 juta rupiah betul? Iya. 6 juta rupiah ya. Iya. Saya mau tahu gaji menjadi Direktur BUMN pada waktu itu berapa? Sebagai review waktu itu, iya... Nolnya gelinding lah. Lebih dari 10 kalinya ya. Lebih dari Rp. 2 juta? Lebih, lebih lagi. Ada Rp. 100 juta? Ya, sekitar segitulah. Rp. 100 juta per bulan dan sekarang harus turun ke Rp. 6 juta per bulan. Jangan dibahas lupanya. Meski angka 0 di belakang gajinya hilang, namun Emil pun mengaku tetap bersyukur. Hal itu pun berpengaruh kepada istrinya. Terlebih, kepada makeup Arumi Bacin. Cuman kalau di Terenggalek lho, makeup yang biasanya buat saya makeup itu kan nggak ada di Terenggalek. Jadi akhirnya makeup pun menyesuaikan, sesuai dengan harganya dan apa yang tersedia. Oh ini makeup-nya pun makeup beli di Terenggalek ini? Iya, iya dong. Yakin ini bedaknya, foundationnya, beli di Terenggalek. Arumi mengatakan makeup yang biasa dipakai di Terenggalek tidak ada nih Sobat Grid. Akhirnya mau tidak mau, ia pun menyesuaikan. Wah, tapi tetap terlihat cantik ya Sobat Grid, meski biaya makeup-nya dipangkas. Menurut kamu gimana nih? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.